Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih istia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan Tempoh lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia libra di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia libra di hari ini Namun sebelum lanjut Di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini Hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan Anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia libra di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan Bahas lengkap semuanya di sini Mulai dari beruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia libra Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak Dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik Pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman libra di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada The Hermit teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman libra Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Minggu Tanggal 29 Oktober tahun 2023 ini Hadirnya kartu pertama ini teman-teman Ya bisa saya katakan Kartu ini melambangkan tentang sebuah pencarahan diri Ataupun sebuah koneksi yang cukup positif teman-teman Antara diri kamu Dengan batin kamu Dengan tingking kamu Dan juga dengan semesta Artinya apa? Tentunya Dengan kamu Dapat terkoneksi dengan baik Dengan batin kamu teman-teman Saya rasa itu semua akan membantu kamu Dan memudahkan kamu teman-teman Di dalam memecahkan sebuah masalah Di dalam mengatasi segala hal-hal yang memang Saat ini sedang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman libra Saya mengindikasikan bahwa untuk saat ini Ada sesuatu hal yang memang cukup rumit Yang sedang diadapi oleh teman-teman libra Entah itu soal Keluarga kamu Kehidupan rumah tangga kamu Kehidupan pekerjaan Ataupun bisnis teman-teman Yang dimana seringkali kamu menemukan adanya sebuah Keadaan yang sangat-sangat abstrak teman-teman Nah dengan sebuah Adanya sebuah permasalahan-permasalahan tersebut teman-teman Tentunya ini semua yang dapat menyelesaikan Ya hanya diri kamu sendiri Dengan cara apa teman-teman Dengan cara kontemplasi Dengan cara mencari sebuah jawaban terbaik Dari batin kamu sendiri teman-teman Karena ya mungkin orang lain hanya memberikan sebuah motivasi terhadap diri kamu Memberikan sebuah support serta dukungan teman-teman Dan itu kembali lagi kepada diri kamu masing-masing Bagaimana caranya agar kamu Bisa untuk segera keluar dari zona-zona yang tidak baik tersebut teman-teman Kemudian pada kartu yang kedua disini ada justice Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Nah hadirnya kartu kedua ini Ini menandakan ini mengartikan tentang sebuah keadilan teman-teman Ataupun sebab akibat Contohnya di dalam sebuah pekerjaan ataupun bisnis kamu nih Jika kamu melakukan hal-hal yang tidak baik Ataupun melakukan sebuah kecerobohan-kecerobohan teman-teman Maka ya feedbacknya tentunya hal-hal yang tidak baik pula Dan sebaliknya teman-teman Jika kamu melakukan hal-hal yang paling terbaik Di dalam pekerjaan kamu Di dalam usaha dan bisnis kamu Kamu benar-benar bisa untuk memanajemen segala sesuatunya dengan baik Maka tentunya feedbacknya juga disini Adalah sesuatu hal yang baik Adalah sebuah kelancaran-kelancaran yang terjadi Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra Selalulah melakukan hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Agar Tentunya kamu selalu diberikan sebuah kelancaran-kelancaran teman-teman Dan yang paling terpenting adalah sebuah mindset Sebuah kesabaran yang memang harus Lebih kamu miliki Dan kamu tanamkan di hati kamu teman-teman Agar Kamu selalu kuat di dalam menjalani segala hal Segala masalah-masalah yang terjadi Ya pokoknya Apapun masalah dan rintangannya teman-teman Kamu harus tetap Fokus terhadap sebuah tujuan Dan konsisten lah yang memang Harus kamu jaga untuk saat ini teman-teman Kemudian Pada kartu yang ketiga disini ada Night of Pentacles Ataupun Kesatria Koin teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini Nah Sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman libra Di akhir bulan Oktober tahun 2023 ini Saya rasa kartu ketiga ini Akan memberikan sebuah warna baru Akan memberikan sebuah potensi harapan yang terbaik Bagi teman-teman libra Yang dimana Saya melihat untuk kedepannya teman-teman Akan begitu banyak sekali Pencapaian-pencapaian yang akan kamu dapatkan Dan rasakan sebuah keberuntungan-keberuntungan Yang menurut saya Ini akan sangat benar-benar nyata teman-teman Terkait dengan kondisi finansial ekonomi Terkait dengan sebuah Usaha kamu yang akan berjalan dengan lancar Ataupun mungkin juga untuk teman-teman libra yang saat ini sedang menganggur nih Dan kamu benar-benar merasa Kesulitan teman-teman Di dalam mencari sebuah pekerjaan Dapat saya akui memang bahwa kamu selama ini sudah berusaha cukup baik teman-teman Cukup maksimal Di dalam mencari sebuah pekerjaan Namun Yang mungkin Minggu kemarin Ataupun beberapa Bulan yang lalu Itu adalah sebuah pasal-pasal tersulit bagi kamu teman-teman Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan Nah saya rasa Energi pada kartu ketiga ini Ini benar-benar sangat Membawa sebuah keberuntungan bagi teman-teman libra Yang dimana Kamu akan segera merasakan sebuah pasal baru Babak baru yang sangat positif Di dalam kehidupan teman-teman libra Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia libra Kamu harus bersyukur teman-teman Dan kamu harus segera climb Energi yang sangat positif ini Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian Di poin berikutnya Kita akan melihat kondisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman libra di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada Egg of sorts Ataupun delapan pedang Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman libra Yang dimana Hadirnya kartu pertama ini teman-teman Bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah energi pergerakan Ya mohon maaf Memang kurang begitu baik Sangat terlihatlah Ada sebuah masalah-masalah Ada beban hidup yang sangat berat teman-teman di sini Saya melihat begitu banyak ujian-ujian yang Saat ini sedang terjadi Terkait dengan kondisi keuangan kamu Ya mungkin saja pada fase ini teman-teman Di akhir bulan Oktober tahun 2023 ini Ada begitu banyak cicilan-cicilan yang harus kamu bayarkan Ada sebuah hutang-hutang dan hal-hal lainnya Termasuk sebuah kebutuhan-kebutuhan kehidupan rumah tangga Ataupun keluarga kamu teman-teman yang dimana Notabenya Untuk teman-teman Libra yang menjadi tulang punggung keluarga tentunya Khususnya Ini akan membuat Sebuah tekanan-tekanan yang cukup Memberatkan diri kamu teman-teman Mengingat sebuah tanggung jawab Mengingat sebuah tanggung jawab lah Yang memang harus kamu pikul untuk saat ini Kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada Nine of Pentacles Ataupun Sembilan Koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Kartu ini melambangkan Mengartikan Tentang sebuah energi yang sangat kebalikan Yang sangat bertolak belakang dengan Energi kartu pertama ini teman-teman Yang dimana Kita melihat secara visualisasi lah Ada begitu banyak rezeki-rezeki yang berlimpah Ada sebuah pencapaian Dan di sini saya melihat Kamu berhasil menaklukkan Adanya sebuah masalah Sebuah tantangan Yang terjadi teman-teman Ya mungkin saja pada fase ini Kamu berhasil melewati Sebuah masalah-masalah Sebuah ujian Yang diberikan terhadap diri kamu Teman-teman Dan ya Sebuah keberuntungan Nasib baik Dan takdir baik Serta kabar gembira Yang saya lihat Akan benar-benar bisa terjadi Dan Termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan Keuangan Teman-teman Libra Maka Untuk teman-teman yang memiliki Jodak Libra Tidak selamanya Hal-hal yang Negatif Berujung Sesuatu hal yang Tidak baik Teman-teman Dan sebaliknya Tidak segala sesuatunya Hal yang positif Berujung sesuatu hal yang Baik Itu artinya Tergantung daripada Sebuah Keyakinan masing-masing Kesabaran masing-masing Di dalam menghadapi Segala masalah-masalah Tersebut tentunya Teman-teman Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada King of Swords Ataupun Raja Pedang Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan Kondisi keuangan Terkait dengan Kondisi Kehidupan Finansial Ekonomi Teman-teman Libra Ya bisa saya katakan Energi ini cukup garang Teman-teman Saya melihat ada Sebuah Bentuk Motivasi yang Sangat-sangat Begitu tinggi Kamu sangat Antusias Bekerja keras Ya pokoknya Saya melihat Kamu disini Benar-benar Tidak mengenal Rasa lelah Teman-teman Karena Ada sesuatu hal Yang ingin kamu Tunjukkan Kepada Ya mungkin Orang-orang Di sekitar Kamulah Yang selama ini Meremehkan kamu Yang selama ini Merendahkan kamu Mengucilkan kamu Teman-teman Dan bahkan dari Anggota keluarga kamu sendiri Ada beberapa yang Saya lihat teman-teman Amat sangat Menyempelekan Kamulah Namun Untuk teman-teman Yang memiliki Jordak Libra Jadikan segala Sesuatunya tersebut Sebagai motivasi Kamu Sebagai penyemangan Kamu teman-teman Bahwa Ibaratkan Kamu Berjalan Teman-teman Di jalan yang Mulus mungkin Dan kamu Bandingkan Kamu berjalan Di jalan yang Tidak rata Banyak Bebatuan Ataupun Jalanan yang Sangat terjal Teman-teman Kemudian Kamu dikejar oleh Sesosok harimau Teman-teman Nah Pada situasi Kondisi tersebut Anggaplah Sosok harimau tersebut Sebagai Ujian bagi kamu Yang dimana Kamu diwajibkan Untuk berlari Teman-teman Secepat-cepatnya Sekencang-kencangnya Agar kamu terlepas Dari yang namanya Sebuah Bahaya Dan masalah Dan inilah yang saya Ibaratkan Bahwa Tentang kehidupan Teman-teman Libra Yang dimana Semakin banyak Ujian yang terjadi Teman-teman Itu akan semakin Membuat kamu kuat Itu akan semakin Membuat kamu Akan lebih cepat Sukses Dan berhasil Tentunya Maka Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Libra Apapun Situasi dan kondisi Yang terjadi Di dalam kehidupan Kamu teman-teman Bersabar Bersyukur Dan tetap fokus Yakin dengan Apapun yang kamu Ingin lakukan Dan kerjakan Teman-teman Dengan sebuah tujuan Mudah-mudahan Rezeki-rezeki yang lancar Pasti akan segera Didapatkan Dan dirasakan Oleh teman-teman Libra Kemudian Di poin yang terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Libra Di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada Queen of Cups Ataupun Ratu Cangkir Teman-teman Jika Kartu pertama ini Saya fokuskan Terhadap Situasi Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Libra Yang saat ini Sudah berumat tangga Ataupun yang saat ini Sudah memiliki Pasangan Nah Untuk teman-teman Libra yang Sudah berumat tangga Hadirnya kartu pertama ini Munculnya Kartu pertama ini Terkait dengan Sebuah hubungan Kehidupan rumah tangga Kamu Teman-teman Saya melihat Untuk kehidupan rumah tangga Kamu Di akhir bulan Oktober Tahun 2023 Ini teman-teman Benar-benar Dipenuhi dengan Sebuah kebahagiaan Dan sebuah Kelancaran-kelancaran Teman-teman Ya mungkin saja Pada fase ini Teman-teman Ada begitu banyak Pencapaian-pencapaian Yang didapatkan Teman-teman Sehingga Inilah yang membuat Adanya sebuah Kelancaran Sebuah kehidupan Rumah tangga Yang penuh Dengan kebahagiaan Kemudian Untuk teman-teman Libra yang saat ini Sedang berpacaran Hadirnya Kartu pertama ini Teman-teman Ini lebih kepada Sebuah Bentuk penantian Yang selama ini Kamu lakukan Terhadap pasangan kamu Itu semua Tidak sia-sia Teman-teman Yang dimana Sebuah kesabaran Kamu Mungkin pada Situasi seperti ini Pasangan kamu Dan kamu Perpacaran jarak jauh Teman-teman Sehingga Sebuah kesabaran Yang memang Harus dibutuhkan Di sini teman-teman Dan saya melihat Semua Pengorbanan kamu Itu tidak sia-sia Teman-teman Karena Harapan untuk Segera bersatu Akan segera terwujud Dalam waktu dekat ini Kemudian Para kartu yang kedua Di sini Ini ada Nine of Wands Ataupun Sembilan Tongkat Jika kartu kedua ini Saya fokuskan Terhadap situasi Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Libra Yang saat ini Sedang jomblo Single mom Dan single dad Kartu kedua ini Melambangkan Tentang Kehidupan yang Memang kurang Begitu baik Sebuah patah hati Dan pikiran Yang sangat Kacau Teman-teman Yang saat ini Sedang melanda Kehidupan Asmara Teman-teman Libra Itu artinya Ada sebuah Historis Kehidupan Asmara kamu Yang memang Kurang begitu Baik Teman-teman Kehidupan Rumah tangga Kamu Yang memang Kurang begitu Lancar Sehingga Itu semua Mengakibatkan Harus Kandasnya Harus Berakhirnya Sebuah Kehidupan Asmara Dan rumah tangga Teman-teman Libra Yang dimana Saya melihat Sepertinya Masih ada Rasa trauma Untuk kembali Mengulang Untuk kembali Memulai sesuatu Hal yang baru Dengan orang yang Baru Teman-teman Ya mungkin Pada fase ini Yang paling terpenting Adalah Kamu harus Terlebih dahulu Berfokus Teman-teman Tentang sebuah Dengan sebuah Perbaikan diri Yang harus kamu Lakukan Untuk saat ini Dan sebuah Pembenahan Pembenahan Lainnya Yang dimana Pasti ini Membutuhkan Sebuah proses Yang cukup panjang Teman-teman Akan tetapi Saya yakin Dan percaya Bahwa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhah Libra Kamu akan kuat Di dalam menghadapi Sekelas sesuatunya Dan Dari sebuah Masalah-masalah ini Tidak menutup Sebuah kemungkinan Teman-teman Akan adanya Akan datangnya Sesuatu hal Yang tidak pernah Kamu sangka-sangka Dan Kamu duga-duga Sebelumnya Yaitu Hal-hal yang Positif Kemudian Pada kartu yang ketiga Di sini ada Four of Wands Ataupun Empat tongkat Teman-teman Jika Kartu ketiga ini Saya fokuskan Terhadap situasi Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Libra Yang saat ini Sedang PDKT Ataupun Saat ini Sedang dekat Dengan seseorang Nah Hadirnya Kartu ketiga tersebut Teman-teman Ini seperti Memberikan Sebuah pertanda Memberikan Sebuah Isyarat Tentang Sebuah Kondisi Kehidupan Di masa depan Yang Sangat-sangat Membahagiakan Teman-teman Yang dimana Kamu akan Menemukan Seseorang Yang benar-benar Sangat cocok Yang benar-benar Sangat baik Yang benar-benar Sangat mapan Dan tentunya Bisa menerima Segala kekurangan Dan kelebihan Kamu Artinya apa Ya saya melihat Bahwa Seseorang Yang saat ini Sedang dekat Dengan kamu Teman-teman Yang sedang PDKT Ya Saya melihat Dia adalah Sosok yang terbaik Untuk saat ini Yang diberikan Tuhan terhadap Kiri kamu Ya Anggap saja Ini adalah Sebuah bonus Ini adalah Sebuah Hadiah Dan Ya kalau bisa Ini adalah Jodoh terbaik Dan terakhir Bagi kehidupan Teman-teman Libra Mengingat Kamu sering sekali Mengalami adanya Sebuah kegagalan Di dalam kehidupan Percintaan Dan kegagalan Di dalam kehidupan Rumah tangga Dan Saya rasa Inilah waktunya Bagi kamu Untuk Bisa kembali Memulai Sesuatu hal Yang baru Sesuatu hal Kehidupan Yang benar-benar Akan Sangat positif Teman-teman Yang dimana Tuhan sudah Memanifestasikan Jodoh Ataupun pasangan Hidup Yang sudah ada Di depan Kamu Teman-teman Maka Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhya Libra Kamu harus Bersyukur Teman-teman Dan kamu Harus Klaim Energi Yang sangat Positif Ini Agar Agar Benar-benar Bisa Terjadi Dan Termanifestasikan Di dalam Posisi Hidupan Kamu Dan tugas Kamu Hanyalah Membuka Pintu hati Kamu Selebar-lebarnya Dan Percayalah Bahwa Dia adalah Pasangan terbaik Untuk saat ini Teman-teman Dan mudah-mudahan Untuk selama-lamanya Amin Kemudian Kita akan melihat Angka Keberuntungan Teman-teman Libra Di hari ini Dan Angka Keberuntungan Kamu Hari ini Adalah Angka Empat Teman-teman Maka Saya rasa Inilah Readingan Untuk Teman-teman Yang memiliki Jodiak Libra Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh